Intro Hai para Nicky User dan kaum ibu kaum preman dunia isekai Nah mungkin rata-rata anak biasanya itu kalau ketemu preman sekolah bakalan kocar kacir Dan dibully Tapi kali ini gue mau bahas adegan anime ketika murid sekolah biasa bisa mengalahkan anak berandalan dan membuatnya malu Apa saja kah kira-kira anime tersebut? Tanpa pesa pesi Shinobino Wajirai Kenka Bancho Otome SMA Shinshiku adalah sekolah yang dikenal sebagai tempat bagi para berandalan berada Di sekolah tersebut semua murid-muridnya itu adalah cowok-cowok berandalan Mereka ini sering berkelahi demi membuktikan siapa paling kuat dari mereka Suatu hari ada seorang murid baru yang masuk ke sekolah tersebut Murid tersebut adalah seorang perempuan yang masuk atas nama Hikaru Onigashima Adik dari Hou Onigashima, sang berandalan legendaris di sekolah tersebut Nah karakter utamanya emang terlihat lemah dan cupu Yaitu Hinaku Nakayama Dia ini hidup dan dibesarkan di pantai asuhan tanpa mengetahui keluarganya Karena masalah pada kesehatannya Hikaru kemudian meminta Hinaku untuk menghantikannya hadir di sebuah akademi khusus laki-laki Yang terkenal dengan kenakalannya Disinilah Hinaku bakalan berhadap dengan para berandalan-berandalan sekolah Tokio Revenging Yap, siapa yang gak kenal Tokio Revenging Anime paling terkenal dan yang nonton orang dewasa semua Pokoknya keren banget ada orang-orang yang udah nonton Tokio Revenging Mainnya game Free Fire, animenya Tokio Rev Terus musiknya DJ Tukaran Sempak Wah itu udah idaman wanita dah Nah Tokio Revenger ini mengisahkan kisah seorang Takemichi Sebuah samsak yang bisa menjelajah time travel Dia ini ingin mengubah masalah demi menyelamatkan ayangnya Nah dimana di sekolah tersebut itu dia bertemu dengan anak-anak Kesehatan berandalan Yap, SMP coy Ya emang gitu mau gimana lagi Nah ada suatu scene ketika pertarungan Tauman dan Mobius Disini samsaksi Takemichi berhasil melawan seseorang berandalan Pengkhianat geng Tauman Noragami Yato merupakan salah satu dari 8 juta dewa dalam kepercayaan Shinto Yato ini adalah seorang dewa rendahan yang sering disebut dengan dewa gembel Yato memiliki cita-cita untuk menaikkan statusnya dengan cara mengabulkan permohonan manusia Namun uniknya dia ini hanya mengerjakan hal-hal aneh Unik dan sepele untuk manusia Selain itu juga dia dibayar dengan jumlah uang sebesar 5 yen Yap walaupun genre utamanya bukan tentang anak sekolah dan para berandalan Tapi ada suatu adegan dimana karakter yang sering dibully balas dendam dengan orang yang suka membuli dia Demi Chan Wakata Ritai Anime ini mengambil konsep dimana sucubus, dulahan, wanita salju, dan vampir hidup bersama Mereka sering disebut dengan demi-human Keunikan mereka membuat seorang guru yang bernah Takahashi Tetsuo tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang mereka Sepertinya kalau mau membuli orang kita harus mikir dulu nih Gak bisa asal Pasalnya di anime ini karakter yang bernah satu pernah dibully oleh seorang berandalan Walaupun dia ini wanita tetapi berandalan itu salah membuli seseorang coy Alhasil ya jadilah seperti ini World Trigger Salah satu anime dimana cowok terlihat culun bisa mengalahkan anak nakal sekolah Dan BTW, sekolah di anime ini bukan sekolah biasa coy Suatu hari di kota Mikado sebuah gerbang menuju ke dunia lain terbuka Monster-monster yang disebut dengan Nightverse pun mulai bermunculan Semua orang takut karena senjata bumi tidak dapat mengalahkan monster itu Tapi kemudian datanglah Border Sebuah organisasi yang menelitik teknologi Nightverse untuk melindungi gerbang Dalam waktu singkat mereka membangun markas besar untuk melindungi kota dari serangan Nightverse Hagure Yusano Aesthetic Akatsuki Osawa dikenal sebagai pahlawan di dunia fantasi Alzar Akatsuki ini memutuskan untuk menerima permintaan Sang Raja Iblis yang sudah dikalahkannya untuk membawa putrinya bersamanya Setelah membawanya kembali ke dunia asalnya, Akatsuki membawanya untuk bergabung ke Bebel Sebuah akademi seperti organisasi yang mengkhususkan diri untuk melatih orang-orang yang datang dari dunia lain Nah di episode 2 ini, Akatsuki Osawa bertemu dengan orang yang so-soan mau melawan Dan mengusirnya dari bangkunya Tapi kita tahu sendirilah ya, karakter utama anime ini adalah orang yang sangat kuat Jadi salah coy kalau lu mau melawan karakter utama ini Angel Densetsu Jangan pernah menilai orang dari fisiknya Ya seperti itulah anime ini apalagi karakternya itu Gara-gara fisiknya ini yang menyeramkan, dia ini sampai ditakuti oleh orang-orang Bahkan preman sekolah aja takut coy Gue tahu sih rasanya, karena gue pernah jadi orang jelek Pergi ke rumah hantu malah hantunya yang ketakutan seperti di anime ini Menceritakan tentang Sheichiro Kitano, seorang anak yang baik dan polos berhati malaikat Tetapi wajahnya ini mengerihkan sekali Bahkan orang yang baru ketemu sama dia ini seperti ketemu iblis Hal ini menyebabkan banyak sekali kesalahpahaman Membuat orang-orang berpikir kalau dia ini adalah penjahat Sehingga dia dikenal sebagai ketua berandalan Main anime ini agak lucu tapi agak sedih juga sih Agak gimana gitu kita kasihan sama karakter utamanya Plastik Nesan Walaupun anime cuma 2 menit per episode Tapi gue jamin anime ini bakal membuat kalian ketawa ketiwi Dimana ada scene ketika karakter Kuniki ini bertemu dengan para berandalan Biasanya orang lain ketemu berandalan ya dilawan Tapi yang dilakukan Kuniki ini sangat absurd banget Annoying banget lah sumpah Kid on the Slop Musim panas di tahun 1966 Kaoru Nishimi pindah untuk tinggal bersama dengan keluarganya di Kuisu Dia ini dikenal sebagai siswa teladan dan penyendiri Namun hidupnya mulai berubah ketika ketemu Santoro Kawabuchi Seseorang yang dikenal memiliki kepribadian buruk Dia ini sering banget berbeda pendapat Tetapi ada sebuah kejadian dimana dia ini bisa bersahabat baik dengannya Ini anime keren sih sumpah Intinya itu tentang musik tapi persahabatan 2 karakter ini bener-bener keren banget Parasite The Maxim Nah kalau bicara anak berandalan yang salah bully orang Ya inilah yang paling kocak Dimana kita tau kan Shinichi itu adalah anak biasa Tetapi dia dimasuki oleh sebuah parasit Nah parasit ini bisa menyatu dengan Shinichi Sehingga dia memiliki sebuah kekuatan hebat Nah karena sebuah kejadian membuatnya berhadapan dengan berandalan Tetapi bisa kita tebak lah ya Si premanya ini melawan Shinichi Cuman buat main-mainan doang sama si Shinichi coy Nah kira-kira itulah anime ketika murid sekolah biasa bisa mengalahkan berandalan sekolah amrut Kalian Shin anime mana nih yang paling kalian favoritin Atau kalian memiliki pendapat sendiri tulis aja di kolom komentar Seperti biasa Thank you for watching this video Sayu serangga muridiri Sampai jumpa di next episode Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!